Intro Rayuan terakhir Stefano Pioli agar Hakan Janoglu bertahan di A9 Pelatih A9 Stefano Pioli tetap berharap Hakan Janoglu bertahan Meski nasibnya menuai pertanyaan, Hakan Janoglu termasuk pemain yang dibutuhkan Stefano Pioli di AC9 Dalam sebuah wawancara dengan lalai publika dikutipirati Milano, Stefano Pioli mengungkapkan 10-12 pemain kunci yang jadi andalanya Stefano Pioli berharap pemain-pemain kunci itu bertahan dan menjadi pilar utama AC9 di musim 2021-2022 Satu di antara 10-12 pemain yang menjadi andalas Stefano Pioli itu adalah Hakan Janoglu Celakanya kontrak Hakan Janoglu yang berakhir pada akhir Juni 2021 ini Hakan Janoglu juga belum mencapai kesepakatan dengan Milan tentang pembaruan kontrak AC9 sudah membuat tawaran terakhirnya, namun Hakan Janoglu belum memberikan jawaban Hakan Janoglu sempat mengalami kesulitan di paru pertama musim 2020-2021 Dan sedikit kesulitan di paru kedua saat dia dinyatakan positif COVID-19 Meski begitu, Stefano Pioli selalu percaya pada kemampuannya dan memainkannya hampir di setiap pertandingan Pada akhirnya, mantan pemain Bayer Leverkusen itu mengoleksi 4 gol dan 10 asis di Liga musim 2020-2021 Stefano Pioli menunjukkan bahwa Hakan Janoglu masih memiliki kualitas yang dibutuhkan Namun pada masa depan, Hakan Janoglu di Milan sangat dilakukan dengan belum adanya kesepakatan kontrak baru Kepada lali publika, Stefano Pioli berbicara tentang jendela transfer dan mengakui Kalau dirinya membutuhkan beberapa bala bantuan untuk pemain yang diperlukan Dia juga menggoda Hakan Janoglu untuk bertahan dengan menyebut gelandang asal Turki Sebagai salah satu pemain kunci AC9 untuk musim depan 2021-2022 Yang penting adalah membangun basis 10-12 pemain yang layak untuk tim papan atas Seperti Hernandez, Tomori, Kejair, Kejair, Ulang Yang penting adalah membangun basis 10-12 pemain yang layak untuk tim papan atas Seperti Hernandez, Tomori, Kejair, Kesi, Kalabria, Kalha, Ibra Sekarang kami harus mengingatkan, skuad konfirmasi adalah hal tersulit Kata Pioli, seperti dikutip dari Semperi Milan Pembagian POT Liga Champion A9 masuk ke kelompok Medioker A9 masuk dalam kelompok tim-tim Medioker dalam pembagian POT Liga Champion 2021-2022 A9 lolos ke fase grup Liga Champion musim depan Selesai menopati peringkat kedua kelas main akhir Liga Italia 2020-2021 Meski berstatus raja Eropa dari Italia dengan koleksi tujuh gelar juara Liga Champion A9 tidak akan masuk ke POT 1 ataupun POT 2 A9 harus puas masuk ke POT 4 atau terakhir karena mereka saat ini menopati peringkat ke-53 UEFA Dengan nilai koefisien hanya 31 ribu poin Sebagai perbandingannya, Bear Mission yang juga kini memimpin The Oftar Team UEFA memiliki nilai koefisien 134 ribu poin Nilai koefisien A9 sangat rendah karena dalam tujuh musim terakhir mereka absen mengikuti Liga Champion Dan tidak berprestasi ketika matas di Liga Eropa 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 AC Milan sebenarnya masih berkesempatan menepati POT 3 dalam drawing dan juga undian fase grup Liga Champion musim depan Namun hal itu bisa terjadi jika tim-tim dengan nilai koefisien yang lebih tinggi dari AC Milan malah tersingkir pada bebak kualifikasi Hingga saat ini, POT 1 dan POT 2 sudah terisi penuh dengan delapan tim Chelsea dan Villarreal menjadi dua tim terakhir yang masuk POT 1 Chelsea berhak menepati POT 1 karena musim depan akan berstatus juara bertahan Liga Champion Adapun Villarreal yang masuk ke POT 1 dengan status juara Liga Eropa 2020-2021 Chelsea dan Villarreal melengkapi POT 1 yang sebelumnya sudah diisi oleh 6 tim pemenang Liga-Liga terbaik UEFA musim 2020-2021 Adapun POT 2 hingga POT 4 akan ditentukan oleh peringkat koefisien klub Kemudian fase grup Liga Champion 2021-2022 menjadi semakin menarik karena Real Madrid, Barcelona dan Juventus berpotensi dikeluarkan Hal itu tidak lepas dari keputusan Real Madrid, Barcelona dan Juventus yang masih ngotot bertahan dalam proyek pembentukan European Super League atau ISL atau juga Liga Super Eropa Bintang buangan AC Milan jadi target prioritas Juventus era Allegri Usai menunjuk Masi Milan Allegri sebagai pelatihan yang mereka, Juventus dikabarkan langsung bergerak cepat dan telah membidik bintang buangan AC Milan sebagai target prioritas mereka di bursa transfer musim paras mendatang Manuel Locatelli, bintang buangan AC Milan yang saat ini bersergan sesuolo itu dikabarkan tengah menjadi target prioritas Juventus di bursa transfer musim paras mendatang Juventus membidik Locatelli usai bintang buangan AC Milan tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Allegri Allegri berniat membereskan kekacauan yang dibuat oleh Andrea Pirlo semasa gelendang legendaris itu menjabat sebagai pelatihan Genari Dan Locatelli digabarkan juga akan menjadi salah satu pilar dalam proyek yang akan dibangun olehnya di Turin Laporan dari Gazeta Delosport menyebutkan jika Locatelli menjadi nama pertama dalam daftar transfer yang dibuat Allegri di periode kedua kepelatihannya di Juventus Penampilan impresifnya bersama sesuolo musim ini menjadi salah satu faktor yang membuat Allegri kepincu dan ingin mendatangkan dirinya ke Juventus Gelendang berusia 23 tahun tersebut merupakan aktor kunci di balik penampilan ajaib sesuolo musim ini Di bawah arah Roberto De Zerbi, Locatelli berhasil mengantarkan sesuolo finis di Allegri Dan Locatelli sendiri besok ulang Dan Locatelli sendiri besok ulang Dan Locatelli sendiri sebenarnya telah mengenal satu sama lain semasa mereka berdua masih sama-sama berada di AC Milan Bahkan Allegri merupakan pelatih yang memberikan kesempatan Ulang Jika gagal, pertahankan Brahim Positik ke-8 Serial Italia 2020-2021 Allegri dan Locatelli sendiri sebenarnya telah mengenal satu sama lain Semasa mereka berdua masih sama-sama berada di AC Milan Bahkan Allegri merupakan pelatih yang memberikan kesempatan Locatelli untuk merasakan sesi latihan bersama tim senior Sebelumnya memutuskan untuk merawat ke Juventus tahun 2014 AC Milan siap bidik Ander dari Roma Jika gagal, pertahankan Brahim AC Milan dikabarkan siap membidik Cengiz Ander Dari AC Roma jika gagal mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk mempertahankan Brahim Dias Brahim didatangan Roseneri dengan status pinjaman kering dari Los Blancos pada bursa transfer musim panas kemarin Dan tak menutup kemungkinan ia akan kembali ke Santiago Bernabeu Meski Paulo Maldini dan Stefano Pioli ingin mempertahankannya di squad Dan sang pemain sendiri menyatakan bahwa ia berbahagia dengan pengalamannya yang bersama klub selama ini Kena terdiri demikian, Madrid sendiri dikabarkan memiliki rencana tersendiri terhadap pemain U21 Spanyol Yang tersebut lantaran mereka masih mempercayai akan potensi besar yang dimilikinya Sehingga akan sulit bagi Milan untuk mencapai kesepakatan dengan rasa salah Liga Meski hanya sebatas memperpanjang masa pinjamannya Menurut kabar terkini dari Sport Mediaset, Roseneri telah menyiapkan rencana jika nantinya harus benar-benar melepas Brahim Dan playmaker Gyalurusi Ander yang juga ulang Menurut kabar terkini dari Sport Mediaset, Roseneri telah menyiapkan rencana jika nantinya harus benar-benar melepas Brahim Dan playmaker Gyalurusi Ander tampaknya bakal menjadi kandidat penggantinya Pemain Internasional Turki tersebut akan kembali ke rumah setelah pengalaman buruknya dalam menjalani masa pinjamannya bersama Leicester City Dan klub ibu kota kemungkinan akan menjualnya dengan tebusan sekitar 15 juta euro atau 240 miliar Bertaruh pada bintang yang tampil mengecewakan musim ini akan menjadi perjudian nyara Namun Maldini dan Ricky Masara dikenal memiliki kemampuan yang bagus dalam melihat peluang Sehingga tak menutup kemungkinan Milan bakal membidik Ander pada bursa transfer musim panas ini Terima kasih telah menonton!